Menempatkan 11 atlet di babak semifinal tim kota Tarung Derajat Bandung optimis mampu meraih 4 medali emas pada POPDA ke-12 tahun 2018. Target tersebut jauh lebih banyak dibandingkan pencapaian tim Tarung Derajat Kota Bandung pada pelaksanaan POPDA sebelumnya. Jangan berhasil mengoleksi 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Untuk Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat ke-12 tahun 2018, tim Tarung Derajat Kota Bandung berhasil menempatkan 11 atlet di babak semifinal dari total 17 nomor yang dipertandingkan. Kesebelas atlet tersebut telah memastikan tampil di semifinal pada nomor Tarung. Di prediksi, 6 atlet akan melaju ke babak final. Koordinator pelatih tim Tarung Derajat Kota Bandung, Iayan Hartayan, mengatakan pihaknya memang hanya mengincar 4 medali emas. Tapi dirinya berharap anak asuhnya mampu mendapat medali melebihi target. Pasalnya dirinya memprediksi ada 6 atlet yang berpeluang tampil di partai final. Jumlah itu bisa bertambah mengingat kota Bandung masih berpeluang menempatkan atlet pada nomor seni gerak. Putra, putri kalah satu. Dari tujuh masuk enam, putranya masuk si Pina, putrinya dari enam masuk lima untuk si Pina. Nah, untuk semigra kita belum punya hasil, jadi kita sudah tercatat untuk masuk semigra, berarti 5-6-6-11. Pada pelaksanaan pekan loharaga daerah ke-12 tahun 2018, tim Tarung Derajat Kota Bandung mengirimkan 25 atlet, 5 pelatih, dan 1 koordinator. Jumlah tersebut terdiri dari 13 atlet Tarung Putra dan Putri, serta 12 atlet Putra dan Putri untuk nomor seni gerak.